Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas vlogger Nah pada video kali ini saya akan Men-sharing itu gimana sih cara Meng-upload hasil kerjaan yang dari Project Catalog Nah berapa hari lalu saya Mendapatkan proyek yang Dari AVO Jadi mirip-mirip git yang ada di Piper Jadi bisa teman-teman cek disini Ini adalah orderannya Jadi kita klik aja orderannya disini Jika saat ini teman-teman lagi Mencari hosting dan domain yang Bagus dan cepat maka saya merekomendasikan Yaitu Niagara Hoster teman-teman Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun Dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya Jika teman-teman ingin mendapatkan Diskon 75% nanti linknya Itu saya cantupkan di pin komentar Dan masukkan kode kuponnya Mas vlogger teman-teman Nah ini orderannya dan harganya segini Harus kerjakan dulu teman-teman Kerjakan dulu hasil ininya Apa namanya itu orderannya Sudah saya kerjakan Ini file textnya Kemudian ada requirementnya Requirementnya Nah ini juga sudah di-scrow Dan saya sudah 2 hari yang lalu Nah ini saya lagi proses upload Ke Google Drive Berhubung karena file-nya ini sangat gede-gede Itu sekitar 500 MB Makanya ini saya zip dalam bentuk Saya compress dalam bentuk zip teman-teman Nah kalau sudah nanti saya tinggal upload aja Jadi caranya gini Di-submit work Nah ini Kemudian kirim aja Nanti kirim aja pesan ke Nama klien kita siapa Dan kita kasih link ke Google Drive kita Nah karena ini file-nya sangat besar Nggak bisa Dia di atas 25 MB Kalau di Apoch itu nggak akan bisa Makanya saya upload ke Google Drive Nanti linknya saya taruh disini Kirim submit Kayak gitu aja kira-kira teman-teman Ini berhubung memang ini lagi progress Cukup lama disini Satu menit Jadi ya kira-kira stepnya kayak gitu aja teman-teman Cara membuatnya ini Cara membuat gig yang ada di Apoch itu sama Seperti di video saya sebelumnya Nanti kalau teman-teman pengen tahu Gimana sih cara buat project catalog Nanti videonya itu akan saya cantumkan Di sini ya teman-teman Di sudut kanan atas disini Nah ini juga clientnya sudah chat Pengen saya Tanyainnya Di sini message-nya Nah ini Dan juga saya udah Jadi kalau misalnya teman-teman Tengah proyek itu Langsung tanyakan teman-teman Walaupun teman-teman sudah Dia sudah memberikan submit ininya Submit detailnya Nah ini kira-kira saya chat dengan beliau Jadi ketika dia langsung mesen gig saya Langsung saya tanyakan Langsung dia kasih brief saya Kemudian saya tanyakan Apakah ada fotonya Karena saya masih pusing Maksudnya itu dia Ingin saya membuatkan poster untuk dia Tapi tidak ada materinya gitu teman-teman Nah ternyata Dia jelaskan bahwa Maaf Kalau kurang jelas Jadi minta diganti dengan Gambar yang lain saja Langsung dia upload juga gambar yang lain Kemudian dia upload juga konsepnya Dia tanya juga Apakah fotonya tanpa watermark Kemudian berapa ukuran posternya Dia bilang A12 A2 Dan saya minta juga Apakah butuh poster dalam Butuh emcelem potret Minta potret Nah dia dalam bentuk educational and commercial Kata dia Dan lain-lain sebagainya Ini saya kirim sampel Ternyata dia suka Krim sampel lagi Di sini dia juga suka Dan lain-lain sebagainya Nah ini karena Nah ini sudah Proses uploadnya Kita cek dulu Teman-teman Oke ini sudah Sebentar Saya refresh dulu Ini dia Dapatkan link Dapat saja miliki link Kayak gitu saja Dan ini salin link Nah kita kembali lagi ke sini Ke Submitnya Ke sini overview Kemudian Tadi Submit linknya sudah selesai Kemudian Hai Dhani Ini Final File I upload All GSD I D 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 selamat menikmati submit, nah submit begitu saja teman-teman nah nanti kita kirimkan nah kalau misalnya dia butuh perbaikan ya kita perbaiki teman-teman nah ini contohnya desainnya saya buat desainnya sederhana saja untuk client saya ini background ini saya buat ini ya dari kanpai semua untuk backgroundnya masuk tapi buat desainnya itu saya buat ini ya dari Photoshop template nya tanpa itu untuk ini aja sih preview aja nah ini sudah jadi ini saya buat selanjutnya selamat menikmati dan saya buat ini yang 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 oke ya ya juga nah ini aja teman-teman cara saya mengerjakan kerjaan poster design semoga ini kliennya puas dan kembali lagi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar dan jika ada masukan saya silahkan masukkan juga kita diskusi di kolom komentar juga dan sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya dadah selamat menikmati